Oke teman-teman selamat sore selamat berjumpa lagi kali ini kita saya perlihatkan cara pasang jaring yang sering saya pergunakan di jaringnya teman-teman panjangnya untuk tiangnya dari ujung ke ujung 1 meter 70 cm panjangnya lima meter Oke teman-teman ini jaring saya nanti kita lihat cara pasangnya kita teman-teman ini lapangannya sudah saya siapkan Oke kita simak saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke teman-teman sudah terpasang nah nih di bawah sini ada tali teman-teman ini besi besi nasir ukurannya kecil aja terserah mau kayak pakai kayu biasa juga boleh mau pakai besi juga boleh yang penting ini untuk menahan dan jangan lupa di bawah disana dikasih lubang teman-teman kasih sepatu ini teman-teman supaya nggak terturun nah nah ini dikasih 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 sampai disini dikasih dikasih yang dikasih Mau dari besi boleh, dari kayu boleh, saya pakai kayu saja. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk pemasakan di bawah sini teman-teman, supaya tidak terangkat. Oke. Ini pasak pertama teman-teman, ujung sini sama ujung sana. Tujuannya adalah supaya tidak terangkat teman-teman. Nah terserah ini mau dari besi juga boleh, dari kayu biasa juga boleh, saya dari bambu teman-teman, saya buat begini. Ini supaya sangkut tali di sini. Oke, kita lanjut, kita pasang. Sampai jumpa. Ini kayu kecil, tujuannya untuk membantu merapatkan tali. Ke tanah, supaya burung nanti kalau kena dia tidak keluar teman-teman. Terserah, mau dari kayu hutan boleh, yang kecil. Mau dari besi, ngeser juga boleh. Saya pakai kayu hutan saja, mencari kecil, banyak di hutan. Oke, kita pasang. Sampai jumpa. 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 teman ini sudah saya pasang ini patoknya teman-teman ini tepat patoknya teman-teman nah tujuannya ini sampai nggak terangkat teman-teman ini pun harus tali ini harus jajah teman-teman di bawah sama rapat sama tanah oke teman-teman kita pasang yang satunya sama teman-teman pemasangannya cuma sedikit aja berbeda Oke kita lanjut nah cara memasang sebelahnya teman-teman kita tutup kembali ini teman-teman kita tutup kembali kita kasih patok lagi di sini teman-teman kita pasang patok lagi Oke kita pasang lagi yang satunya oke teman-teman ini pemasangan yang sebelahnya teman-teman pemasangannya kiri-kanan sama aja Pak teman-teman panjangnya sama cuman yang dibedakan disini harus diselisihkan teman-teman ini sama yang itu teman-teman dua ini kasih jarak antara 20 cm-30 cm teman-teman kasih jalak sana pun sama talinya tali sekurnya pun sama teman-teman panjang 3 meter cara saya masang teman-teman tali haris atas ini senar pancing ini teman-teman pakai LB100 teman-teman pakai LB100 ini panjang lima meter teman-teman bawah lima meter terserah mau pakai dua atau satu saya kalau yang di atas ini pakai dua teman-teman karena ini buban tarik di atas kalau yang di bawah saya pakai satu aja teman-teman oke teman-teman pemasangan selanjutnya oke teman-teman pergunakan tali yang saya pakai ini tali depan sini 8 meter teman-teman 8 meter tipat dua oke kita pasang teman-teman selamat menikmati oke teman-teman ini sudah terpasang tali 8 meternya lipat 2 teman-teman ini cuma diikat di ujung sini aja teman-teman sama sama yang disebelahnya teman-teman oke pemasangan selanjutnya oke teman-teman kita harus punya besi kolong ini teman-teman ini fungsinya nanti untuk kemudi teman-teman supaya gak lari sana jadi nanti tali itu masuk di dalam sini teman-teman jadi kita akan pasang itu di tongkat itu teman-teman di persembunyian kita oke kita pasang kurang lebih satu jengkal dari tanah teman-teman kita ikat menggunakan karet selamat menikmati lagi ini teman-teman ini cara saya teman-teman beda cara beda orang lain juga caranya teman-teman ini tali salit tari kendali kita teman-teman panjangnya terserah mau 10 meter kah atau 15 meter maksimal 10 meter lah Oke kita pasang juga ini ini pasangnya begini teman ini masuk ke dalam nah selanjutnya kita akan setel ini teman-teman kita setel nah ini teman-teman ini tali ini ujung ini kan tipe dua teman-teman paskan di sini teman-teman paskan itu kayu tadi yang kita selisihkan tadi ini usahakan nih dari sini ke sini bagi dua teman-teman ambil tengah-tengah sini teman urus urus dia teman-teman urus nah ambil tengah-tengah sini teman-teman bagi dua dua sampai sana-sama bagi dua seandainya dia setengah meter selawih selak 25 cm 25 cm urus paskan sama besi kolong tadi teman-teman Oke kita lanjut kita teman-teman udah saya pasang nah jadinya begini teman-teman nah nah ini jadinya teman-teman baru kita buka lagi teman-teman ini si kolongnya teman-teman nah usahakan nanti kalau di dalam tarik tali kendali kita kita kunci gerak begini teman-teman nah penariknya terimbang seperti begini teman-teman nah nih tempat persembunhan saya teman-teman nah ini dia ini patoknya teman-teman nah nah begini dia teman-teman usahakan kayu 02 tadi bergerak begini teman-teman nah jadi itu begitu burung masuk kita tarik aja ini teman-teman ini kita tarik kita duduknya nunggunya disini teman-teman nah ini sebagai contoh saya perhatikan dari luar teman-teman nah itu modelnya nah saya akan tarik teman-teman hasilnya bagaimana tutupnya oke cukup sempurna teman-teman nah kalau sudah begini teman-teman tinggal pasang pikat terserah mau pasang dimana yang penting jangan pasang di tengah sini teman-teman pasang di pinggir kira-kira 20 cm sama tali bawah terserah mau pasang berapa mau 10 kah mau 8 kah terserah teman-teman oke teman-teman segedar itu saja teman-teman yang kurang jelas atau kurang paham silahkan bertanya di kolom komentar seputaran jaring teman-teman yang saya pakai kalau di lain itu saya tidak tahu teman-teman oke teman-teman bagi yang kepingin cara memasangnya sebagian sudah saya kasih tahu semoga mengerti dan paham oke teman-teman langsung saja kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat khususnya untuk teman-teman pemikat terima kasih terima kasih selamat menikmati